Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar Pada video kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari FPB dari 50 dan 75 Untuk mendapatkan FPB kita harus mencari dulu Faktorisasi prima dari 50 dan 75 tersebut Untuk mencari faktorisasi Adik-adik semua siapkan dulu tabel sederhana Seperti ranting pohon ini Dan kemudian letakkan angka 50 dan 75 Di bagian kanan atasnya Dan untuk kotak di kiri ini Kita isi dengan bilangan prima Adik-adik mesti ingat bahwa Ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan Yaitu angka 2, 3, 5, dan 7 Karena yang terkesil adalah 2 Kita letakkan angka 2 di sini Kemudian di kotak kanan ini Kemudian di kotak kanan ini adalah Pembagian antara 50 dibagi 2 Yaitu 25 Pada saat kotak kanan ini belum Bilangan prima Maka kita harus tetap membaginya Dengan bilangan prima yang lain Jadi kita letakkan lagi Angka 2 di sini 25 dibagi 2 itu tidak bulat Maka di angka 2 kita ganti Dengan angka bilangan prima yang lebih besar Yaitu 3 25 dibagi 3 juga tidak bulat Kita ganti angka 3 dengan Bilangan prima yang lebih besar lagi Yaitu angka 5 Dan 25 dibagi 5 adalah 5 Dan ternyata 5 itu sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 50 kita hentikan Kemudian kita beri tanda untuk bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan Seperti ini Nah lanjut kita mencari faktorisasi prima dari 75 Caranya sama dengan yang di atas Yaitu kita letakkan dulu angka 2 Bilangan prima terkecil di sebelah kiri Kemudian di kotak kanan adalah Pembagian 75 dibagi 2 Tetapi ternyata 75 dibagi 2 tidak bulat Maka angka 2 harus kita ganti dengan angka berikutnya Yaitu angka 3 75 dibagi 3 adalah 25 Dan 25 belum bilangan prima Kita bagi lagi dengan 3 25 dibagi 3 tidak bulat Maka kita harus ganti angka 3 dengan angka 5 25 dibagi 5 adalah 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima kita hentikan Lalu kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan Langkah selanjutnya adalah tinggal menuliskan faktorisasi prima dari 50 Jadi faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5 Karena angka 5 nya berjumlah 2 bisa kita tuliskan sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 Ya seperti ini Kemudian faktorisasi prima dari 75 adalah 3 dikali 5 dikali 5 atau 3 kali 5 pangkat 2 Kita tuliskan 3 kali 5 pangkat 2 Nah kita sudah sampai di langkah paling terakhir yaitu menetapkan FPB dari 50 dan 75 Untuk FPB kita harus ingat rumusnya FPB adalah perkalian faktor prima Dengan syarat faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi Dan gunakanlah yang pangkat terkecil Kita lihat disini ada angka 2 Disini tidak ada angka 2 Maka angka 2 tidak termasuk kriteria untuk FPB Kemudian disini ada angka 5 Disini juga ada angka 5 masuk kriteria FPB Dan sekarang kita lihat Disini ada angka 5 Dan disini juga ada angka 5 Sehingga angka 5 ini masuk kriteria FPB Tetapi kita gunakan yang pangkat terkecil Dan pangkatnya sama Maka kita pilih saja salah satunya Yaitu yang di atas saja ya adek-adek Nah lanjut ada angka 1 lagi yang belum kita bahas Yaitu angka 3 Disini ada angka 3 Tetapi disini tidak ada angka 3 Maka angka 3 tidak termasuk kriteria dari FPB ini Jadi FPB dari 50 dan 75 adalah Angka yang berbulat ini yaitu Angka 5 pangkat 2 Atau sama dengan 25 Oke adek-adek Sekarang kita sudah mendapatkan jawaban FPB dari 50 dan 75 adalah 25 Semoga adek-adek mengerti bagaimana mencari FPB ini Dan teruslah berlatih dengan mencari FPB dari bilangan yang lain Di lain kesempatan di video berikutnya Pak VT Toko akan tetap membagikan pengetahuan bagaimana mencari FPB dari bilangan yang lain Jadi segeralah subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sub indo by broth3rmax